karena gua liat disini lu tuh ada pistol yaaaah engga kepikiran apa lu bikin pistol gitu hei Amanda Manopo lu tau kenapa gua bikin pistol itu? karena-karena memelmat kan? sinetron aku kemarin tuh cukup lumayan berhasil cukup lah, cukup apa namanya ikatan cinta? ikatan cinta, cukup berhasil itu sampe berapa ratus episode? aku seribu 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 sekarang masih lanjut mereka masih lanjut? lu sudah tidak lanjut? udah, sudah mati dia lu seneng gak? akhirnya mati dia iya gua dari semalam tuh mikir aduh anaknya gimana ya gitu maksudkan dia sekarang artis wanita yang ter-ter-ter gitu semua cowok tuh lagi menginginkan lu tuh disamping dia bawa mobil gitu dan gua sudah gimana sih kamu mau make me gak? kejar kejar setoramu kejar lakukan dunia dan bahagia penuh tawas semoga gelamu mendapatkan tuanya gini bang gini 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali di kejar setoran guys guys bagaimana teman teman senang sekali akhir akhir ini bintang tamunya oke oke ya eh sebelumnya gimana emang bang oke oke juga maksud aku kemarin kan legend legend nah sekarang salah satu aktor wanita yang ter 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 menurut aku karena sebelumnya kan aktor pria iya aktor pria yang cukup menggemparkan tuh menggemparkan komentarnya banyak banget bang pres nah ini salah satu pasangannya di film si cowok ini wah ini fansnya juga banyak nih bang pres wah termasuk ibuku sadik fansnya ibuku ngefans kali sama dia nih sampe ibuku meninggal masih ngefans waktu itu sehari sebelum meninggal masih ngomongin wanita nih serius orang ada filmnya kenapa sih namanya dulu ikatan juta sinetron sinetron ibu seneng banget sama itu sadik siapa namanya ya di sinetron itu ya aku lupa nanti kita tanya ya pokoknya dia ngomongin itu lah oh iya itu tuh salah satu sinetron yang kesayangan ibu-ibu itu ibu-ibu makanya hari ini kita sangat bersyukur kita bisa ngobrol panjang sama dia iya karena angkot kini kan kita gak pernah terbayang dia dateng kagut kita iya aku pun liat tadi weh men ini panas nih ada aman nih ya tapi kayaknya dia juga humble lah humble humble bi bumble 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 bi kita langsung jubut amanda manopo kiu kiu ini udah mulai sudah dong silahkan naik silahkan naik silahkan naik mantap gokil seperti terbiasa ya iya dulu kan gue tinggal di celeduk gue dulu tinggal di celeduk gue sering naik angkot sama amaram nyokap gue channel 1 inget banget gue naik angkot? lu naik angkot? iya lu bukan udah kaya dari situnya? enggak lah sekarang kita kedatangan amanda manopo temen-temen serius sekali dulu naik angkot ngapain? dulu naik angkot biasanya dulu casting dulu tuh nyokap tuh naik channel 1 abis itu naik metromini 69 kalo gak salah terus abis itu dari udah sampe blok M biasanya naik ojek atau naik mana kalo naik taksi dulu kan mahal jadi naik ojek gitu sampe akhirnya punya motor jadi casting kemana-mana naik motor wow perjuangan juga ya? iya gak langsung kepilih lu? enggak lah semuanya proses lah bang sempet susah juga maksudnya casting sana casting sini gak kepilih pernah juga? pernah lah tapi mungkin puji Tuhannya Alhamdulillahnya waktu dulu pas pertama kali casting pertama kali bener-bener pertama kali gue dapet pecah telur langsung terus abis itu nyokap kayak wah kayaknya anak gue bisa nih ke dunia entertain oke terus terus casting-casting yang gak semuanya dapet kan balik lagi itu nyokap yang gak ngara-in atau yang suka acting? kalo gue anaknya memang ngikut anaknya selalu ngikut apa kata nyokap aja lah apa kata nyokap aja lah tapi memang nyokap tuh yang lebih kayak kayaknya kau bisa nih jadi artis jadi nyokap tuh yang kalo misalkan gak ada nyokap mungkin gue gak casting kalo gak ada nyokap mungkin sekarang gue gak jadi artis sampe sekarang pun akhirnya lu jadi idola para nyokap-nyokap ya iya iya kan? termasuk nyokap gue almarhum nyokap gue sehari sebelum meninggal masih ngomongin lu sinetron lu lu dibilang tau lo lah pak siang baru banget nih kata dia iya bro kenapa nih bisa begini nih apa meninggal nih bro luar biasa tapi at least mungkin nyokap lu sama nyokap gue udah ketemu kali di surga lagi ngobrolin gue kayaknya mungkin ya heavy sekali ini gue juga banyak akan nanya soal film indigo ini iya iya kemarin terakhir si aliando yang kesini iya kita ngobrol panjang sekali bla 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 tentang film dan dia luar biasa tentang film ya sadiq ya iya 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 gak cuman actor doang katanya kayaknya ya iya dia dosen sih dia bilang kalo dia dosen jadi dia suka ada kata-kata ilmiah lah yang dia memberikan apa ya misalkan kita lagi ngapain ini segala macem iya itu artinya ini di dalem buku gini dia suka baca buku soalnya iya 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 pengetahuannya luas sekali iya luas iya walaupun kadang suka tertawa sendiri lu syuting sama dia gimana manda jujur ali tuh memang orang yang sangat baik sih cuma yang aku lihat ya yang aku lihat ali tuh ya kasian dia butuh rangkulan butuh sebuah cinta aja terus dan yang kita tau ali juga pernah bilang kalo memang dia OCD kan iya betul OCD tapi bukan OCD yang yang merapi-rapikan itu segala macem OCD nya tuh memang dia yang gak mandi kotor ini segala macem dulu pas waktu emang reading pertama kali ali tuh gak mandi hmm waktu reading ali tuh gak mandi lu tau dia tidak mandi dia ngasih tau atau dia ngomong kita ngomong dia ngomong dan kita juga mencium hahaha tapi akhirnya gua bilang kayak gini ali ali gak boleh kayak gini ali ali harus membuat orang lain juga harus nyaman dan itu juga buat kebaikan ali gitu kebetulan waktu disini tuh agak bau ikan koi ya hahaha habis mengingat ikan koi waktu itu tapi abis itu akhirnya ali tuh pas lagi shooting sama gue dia mandi aku jadi pagi-pagi gue nanya ali udah mandi belum? ah belum ali mandi mandi dia lu udah kayak nyokapnya emang kayak gitu emang gue Sarah Wijayanto eh by the way dapet salam dari ibu siap terima kasih katanya dia ngefans banget sama kamu pengen diundang terima kasih boleh lah kalo kita undang ya sendiri iya 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 terus akhirnya sikat cerita ali memang emang emang seperti itu anaknya terus pas lagi syuting pun ada berapa kali dia kayak ke glitch lah glitch tuh dalam arti kayak tiba-tiba ke skip tiba-tiba dia contoh skipnya gimana? mungkin dari dialog dari sebuah emosi terus abis itu ada berapa kali ada pernah waktu itu satu scene bareng sama dia kita berapa kali teg lah hampir lebih dari 20 lah waktu itu oke 20 teg? lebih dari 20 itu terus akhirnya sikat cerita ya dia dia merasa bersalah dia kesel sama diri dia sendiri tapi ya aku coba memaklumi kalo memang dia pada saat itu dia juga lagi mungkin ada pressure yang dimana dia mungkin gak bisa cerita dan kan setiap hal-hal kayak gitu juga gak mau aku tanyain-tanyain terus kan karena aku gak mau itu jadi ngebangun emosinya dia makin parah gitu jadi biarin kasih dia ruang dulu kalo buat tuh apa-apa aku coba bilang kayak ali, are you okay? terus kalo dia cuma jawab ini segala macem oke biarin tapi at least aku rangkul kayak kemarin kita premiere mungkin terlalu banyak orang dan aku pun aku kalo ketemu aman gak sih? aman, aman, aman aman, aman, lu gak usah takut lu kan biasa naik angkut juga kan? naik angkut nah dorong angkut gak pernah belum? hah? nah ntar lagi 10 menit lagi lanjut, lanjut, lanjut pas premiere kemarin gua gak tau kenapa mungkin karena ketemu banyak orang dan gua kalo ketemu banyak orang gua juga panic attack sebenernya tapi gua mencoba untuk profesional dan itu memang udah menjadi bidang gua kan walaupun di hati tuh udah berkecamuk blablabla tangan gua dingin ini kemarin gua udah kutek disini full merah gua gini-giniin sampe copot itu sampe copot tuh kutek kalo gak ada kutek mungkin abis jempol gua gua kalo panik pasti gitu terus akhirnya kalo Ali Ali gemeter dia gemeter bibirnya gemeter dia gemeter terus dia bingung ini segala macem apa diajakin ngomong terus kayak hahaha iya iya dia suka begitu kata dia suka kaya gitu dia suka begitu kata kenapa kalo gua ada podcast gua ini sama Ali kalo misalkan Ali udah mulai gak nyaman gua pegang Ali ya dia langsung gitu baru tenang baru tenang terus atau dia sengaja kali pengen dipegang terus enggak emang hahaha mungkin sekalian modus kali ya hahaha tapi masalahnya gua yang megang hahaha jadi kayak gua yang modus deh hahaha soalnya pernah liat di FB FB Tiktok gitu si Ali tuh tiba-tiba gitu ke lu ke lu iya kan ke dia kan gua liat itu bercanda tapi pasti dia emang dia udah nganggep gua udah kayak kakaknya bestinya dia aja sih jadi kalo ada apa-apa dia emang suka cerita ini segala macem kalo kalo misalkan gua kenapa-napa jadi dia tuh selalu baca berita apapun tentang gue oh dia riset banget tentang lu dia riset jadi walaupun gue orangnya gua kan jarang bales whatsapp atau telepon atau segala macem kan iya jadi tapi dia tau manda hari ini lagi kemana ngapain segala macem dia tau dia suka ngeliat apa namanya berita-berita sayang dia menunjukkan rasa sayangnya ya seperti itu termasuk nelfon nelfon pernah nelfon gua pagi-pagi dia cuma kamu lagi ngapain aku kangen deh jam berapa? jam 3 pagi? jam 3 pagi udah kayak orang bener deh itu jam-jam dimana orang biasanya udah tertidur sangat lelap iya dan gua mengangkat telepon itu karena gua pikir gua takutnya dia kenapa-napa kan iya iya takutnya dia memang save nomor gua jadi favorit ngerti ga sih lu? iya 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 karena kan orang bisa langsung nelfon gitu kan ya gua angkat lah halo li kenapa li? ada apa? ali baik-baik aja aman ali dimana? dirumah ali ngapain nelfonin manda? gak apa-apa kangen aja langsung gua maki-maki sialan lu ya terus gua lagi tidur juga lu ali ih gak ganggu gue aku takutnya kenapa-kenapa iya takutnya kenapa-kenapa iya kan gua di sudirman gak tau nih gimana gua pulang bisa jadi kan eh gua liat tangan lu kenapa itu barat-barat ini di cakar fence kemarin di cakar fence di cakar fence di cakar fence kemarin banyak banget soalnya yang dateng kan terus baju-baju aku tuh yang kayak apa sih namanya iya gua liat tuh itu lah terus abis itu kan mungkin penjagaannya sudah ada iya cuma ya mungkin ada fence yang dateng tapi kan dia gak bisa nonton kan iya jadi yang penting dia dateng memeriahkan terus banyak banget yang minta untuk foto ini segala macem tapi gua harus kesana kesini kesana kesini gua muter gua muterin twice x one to the kirong bener nah jadi dia gimana caranya untuk megang gue menarik gue supaya dapat foto tapi mungkin dia pegangnya kuku kukunya dia pegang ke tangan-tangan gue jadi abis lu nah emosi gak lu begitu-begitu tuh atau ya ya sudah lah ya ya udah mau gimana lagi gak sempet lu colok matanya atau apa gitu tapi fence nya itu orangnya tuh wolverine sih iya sampe begitu pergi banget gokil nah kita bahas indigo nih ya bagaimana lu selama syuting film ini film horror pertama atau gimana ini kan film horror gue keempat kali empat atau lima kali ya sudah banyak ya iya apa perbedaannya dengan film-film sebelumnya kalau dulu mungkin gue gak terlalu idealis seperti sekarang karena kan sekarang mungkin udah bertambahnya umur sekarang murul berapa? 24 oke kalau dulu mungkin masih bocah kali ya jadi kalau syuting syuting aja apalagi kan dulu dikontrol sama almarhum sama nyokap jadi schedule apapun pekerjaan gue tuh nyokap ya nge-dealing nyokap jadi gue gak tau jadwal gue cuma dia bilang besok syuting jauh lebih mandiri terpaksa mandiri lu ya karena gak ada nyokap iya seperti itu terus akhirnya kalau dulu mungkin penggarapannya juga beda seperti sekarang sebuah emosi yang gue memberikan kan itu kan semua proses pembelajaran gue kan jadi mungkin ada perbedaan dari situ mungkin dulu acting gue yang masih gue kasih standarnya segini sekarang gue bisa kasih lebih lagi iya pengalaman sesuai jam terbang lah ya iya tapi sama gak kalau sinetron sama film tuh? sama apa ya? mentalnya lu acting? em.. sebenernya kalau acting sebenernya ya acting-acting semuanya sama semua rasa yang diberikan juga sama cuma ya pasti kan beda dari jalur ceritanya ceritanya gendernya kemana bedanya mana mungkin proses syutingnya juga pasti beda dari secara waktu juga pasti kan akan lebih makan waktu lumayan banyak kalau film karena kan film kalau ya siang syuting siang ya siang gitu kan iya betul gak ada namanya syuting kita aros syuting siang tapi kita ngambil malem iya kalau sinetron kan pagi, siang, malem, subuh, sikat hahaha gue ya di sinetron gue pernah beberapa kali main sinetron dan gue give up kayaknya jadi kalau POV sadik dia tuh ngeliatnya kesitu sadik iya iya kan? nah itu gue jadi itu tergantung si artis yang mau mancing apa enggak iya jadi dia tuh ngeliatnya kesitu tuh iya jadi kita ada padapan sedik jadi gimana pras gue tadi hahaha anjil kayak orang buta gue sebenernya kadang-kadang kalau sinetron tuh kita syuting udah jadi kayak orang gila sebenernya misalkan gini kita ketemu sama pemain yang memang dia tidak mau memancing iya 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 jadi dia hanya menyelamatkan diri dia oh ada ya begitu ya ada nah jadi dia dan lu pernah ketemu begitu? pernah ketemu kayak gitu kadang-kadang gue juga begitu kenapa gue begitu? karena gue harus ditarik ke tim lain karena gue harus gue berwaktu scene gue banyak tapi gue minta maaf maaf aku enggak bisa mancing ya tapi kalau memang ada waktu yang memang gue mancing gue pasti akan mancing karena memang gue diajarkan bukan diajarkan ya gue melihat contoh-contoh yang senior dan abis itu gue harus mengajarkan diri gue gue harus profesional dalam hal apapun iya 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 jadi gak bisa nyelamatin diri sendiri untuk kayak karena sebuah karena kayak gini sebuah film sinetron yang penting menurut gua tuh rasa kalau kita tidak bisa mendeliver itu dengan sangat baik kita akan dianggap biasa aja ya betul setuju gua kita harus mainin rasa gimana kita harus menampilkan yang baik dimana 100% lah harus dikasih ya dimana orang bisa ikut menangis kalau kita lagi ikut menangis iya tau lu tuh nyampe tau ke dari layar kaca itu nyokap gua tuh sampe nangis nangis papain nangis nonton dia nah kalau karakter si kak Amanda apa di Indigo ini? jadi Zora ini dia itu secara sinopsis Zora itu tulisannya kan seorang pelukis dulu di Indigo yang mata batinnya ditutup dia umurnya sekitar 25-26 terus abis itu dia ingin menyelesaikan dia menjadi tulang punggung keluarga dan dia itu yang mengontrol apapun itu terutama adiknya ini segala namanya dia dewasa sebelum waktunya lah iya dipaksa cepat dewasa dia iya tapi itu kan sinopsis yang ada di scenario tapi kan dibalik itu semua aku harus background cek juga kan dimana penulis tidak menuliskan secara detail jadi gua nulis si Zora ini memang dia tuh seperti agnostik dia tidak tau agama dia tidak percaya akan hal itu dia hanya percaya apa yang dia suka karena apa? dia sudah menemukan cinta lewat dari orang tuanya tapi orang tuanya diambil sama Tuhan jadi dia punya kepahitan dan dia terpuruk itu yang membuat dia menjadi agak sedikit keras sama kayak asli lu sedikit asli aku? iya maksudnya? personal lu juga begitu masa sih? gua nanya enggak sih enggak ya? lu tidak keras begitu? enggak karena gua liat disini lu tuh ada pistol yaaa enggak kepikiran apa lu bikin pistol gitu? hehehe hehehe Amanda Manopo lu tau kenapa gua bikin pistol itu? kenapa-kenapa mamat kan? hahaha mamat terbaik diri aja gua suka banget sama penyanyi Rihanna aaaaah Rihanna tuh ada tato pistol aaaaah that's why mamat juga suka Rihanna tuh kayaknya hahaha gua tuh dulu tuh ngefans banget sama Rihanna jadi aaah apa yang Rihanna lakuin gua tuh soal ikutin terus lagu itu segala macem gua ngikut jadi waktu itu akhirnya gua memutuskan kayaknya gua harus ada ini deh pistol ini deh karena kapan lu bikin itu? udah lama ya? udah lama banget sebelum umur 17? gua nggak inget gua kayaknya iya deh oh iya? tapi disini sakit tau gua kan beberapa ada tato ya kayaknya disini tuh sakit tau lebih sakit hidup gua sih aaaaah aaaaah ternyata beda karakter lah dengan aslinya lu ya beda karakter akhirnya ya Zora seperti itu dan akhirnya dia baru tau kalo dia itu dulunya indigo karena ada sesuatu hal yang ditutupin sama orang tuanya jadi dia membuka itu semua gitu dan tayang ee 19 berarti hari ini dong? iya hari ini dong ini kita syuting 18 ya dan tayang besok hari ini berarti teman-teman iya kalian sudah bisa nikmatin di seluruh bioskop di Indonesia waktu Aliando Podcast disini dia bilang dia belum nonton filmnya iya kalo kak Amanda Monoko udah nonton doang udah kan kita sudah premier lu puas nggak? gimana tanggapannya? ee aku menurut aku aku puas tapi aku deg-degan iya? aku deg-degan karena ini film pertama kan setelah ee ya terus berapa lama di sinetron terus habis itu maksudnya gini sinetron aku kemarin itu cukup cukup lumayan berhasil cukup lah cukup ikatan cinta ikatan cinta itu sampai berapa ratus episode? aku seribu seribu? seribu sekarang masih lanjut mereka masih lanjut? lu sudah lanjut? udah, sudah mati dia gue seneng nggak? akhirnya mati dia akhirnya gue mati juga kan biasanya kan kalau misalkan nih kayak gue udah cape nih gue udah cape gue butuh isyarat dulu iya kebetulan sakit gue dibikinnya masuk rumah sakit lagi atau nggak gue masuk penjara lah atau apalah nanti balik lagi iya tau tiba-tiba gue hilang hilang karena gue diculik lah tiba-tiba nanti gue balik lagi kalau gue kondisinya udah fit iya karena gue pernah podcast sama Prilly nah dia kan ribuan juga ya GGS itu ya dia merasa tidak punya kehidupan oh jangan sedih ya apalagi gue gue covid lagi kan? sempet covid lu? iya kan aku saat ini pas lagi covid iya iya jadi gue di karantina iya nggak boleh keluar iya nggak boleh ketemu keluarga iya wow jadi kalau boleh ketemu keluarga boleh tapi habis itu harus di apa? swap ya hampi segitu ya iya jadi sebelum sebelum ketemu keluarga harus di swap balik lagi ke lokasi harus di swap karena untuk menjaga yang ada di lokasi supaya tidak ada penyebaran tapi lu kangen dengan sinetron? untuk saat ini sih belum ya seribu lama itu kayaknya bro sampe kangen lagi tapi bisa nggak kemungkinan ikatan cita itu narik aman-aman opo lagi gitu dibikin hidup lagi gitu pasti mereka ada niatan oh iya ada niatan dari setelah aku cabut aku cabut udah selesai kontrak aku mereka sempat menghubungi lagi untuk masuk lagi tapi aku bilang untuk saat ini tidak dulu aku tidak mau nggak mau apa ya kayak seperti di penjara baliknya ke situ lagi ke situ lagi gitu loh aku juga aku juga harus perlu dapat suasana baru betul aku harus bisa mengembangkan apa yang bisa aku kembangkan namanya ke film that's why aku ke film tadi lu bilang deg-degan iya misalnya udah kelar filmnya udah kelar kenapa masih deg-degan? ya duitnya udah keluar semua kan? udah udah kepake juga gua kirain duitnya wah termian terakhir belum nih bergantung berapa juta penonton paroknya malah langsung transfer langsung gak maksudnya gini gua deg-degan karena apa yang udah gua tampilkan dulu di ikatan cinta itu cukup baik jangan sampai dengan apa keputusan yang gua ambil di film ini bikin gebrakan yang cukup kurang tidak begitu baik karena itu kan berpengaruh dengan nama dengan manajemen dengan film dengan PH jadi gua mikirnya tuh sampai sejauh itu jadi sekarang pun apa yang gua ambil untuk langkah kedepannya tuh harus gua pikir-pikir bukan pikir sekali dua kali tapi harus berkali-kali apakah yang diambil ini tepat atau tidak ekspektasi penonton ya harus terbayar yaa jadi jangan sampai misalkan nih di film gua kemarin dapet muri ini segala macem bagus lah penontonnya tiba-tiba gua main film apa tapi yang nonton cuma 2 ribu misalkan misalkan yang jelek namanya siapa? ini film ini loh pemainnya siapa? Amanda Manopo ih Amanda Manopo tuh emang bagusnya di sinetron doang film gak gitu loh oh iya pressernya begitu pasti pressernya gitu nanti next time kalo film-film yang lainnya akan sulit lagi gua untuk misalnya dapet tawaran mereka mungkin ragu sama guenya tapi sebenernya balik lagi rezeki tuh sudah Tuhan yang atur sih cuma kan kita juga harus milih-milih gitu dari secara cerita bukan hanya pemain aja yang membuat mengedongkrak filmnya jadi baik tapi kan harus lewat dari cerita untuk eksekusian dan segala macem betul iya gua tuh sekarang gua masih gak habis pikir gua bisa disamping lu ya sumpah iya aman-aman gua bisa naik angkot ini tuh udah gak kepikiran sih iya gua dari semalam tuh mikir aduh anaknya gimana ya gitu maksudkan dia sekarang artis wanita yang ter-ter-ter gitu semua cowok tuh lagi menginginkan lu tuh disamping dia bawa mobil gitu dan gua sudah gimana sih kamu mau make me gak? drive through lagi padahal gua tuh gak pernah maksudnya secara sering nyepoin aman-aman opo di tiktok gitu iya iya tapi FYP-nya aman-aman opo di tiktok iya padahal kita gak pernah liat tuh sedih dia lagi nampal disukses kayak gitu bener dia kemarin tuh lagi lagi syuting sama timnas kayaknya anak-anak orang-orang timnas bola ya lu syuting iklan apa gitu oh iya iya itu cuma dia cuma megang gelas adik belum action nih terus adik terus FYP terus gue liat nih maksudnya apa sih? dia lagi perawatan FYP juga lu gimana lu kehidupan lu untuk sekarang tuh kayaknya lu makin terkenal makin banyak orang ngepoin lu kalo misalkan buat aku sendiri aku mungkin anaknya gak merasa aku artis sih biasa aja sampe sekarang masa sih lu tau gak gua dateng kesini aja gua gak mandi sama mani yang dodo gua gak mandi pasti kan gua udah mandi tadi pagi gitu loh jadi sore ngapain gua mandi lagi nanti aja pas malam ya sudah lah gua gak makeup biasanya kalo gua dateng podcast gua biasanya pake sendal krok ya tungguin aja nih gua sopan gua pake sepatu ya soalnya padahal naik angkot kayak gitu aja sih jadi mungkin orang-orang luar sana kayak ngerasa kayak ini lagi booming nih namanya ini segala macem gua biasa aja karena mungkin dari didikan gua gua tuh malah mikir aduh dia sombong gak ya dia bakal jutek gak ya sama gua gua kan podcast hampir tiap hari sama anda bertemu dengan orang yang beda-beda stress gua tuh selalu begitu cuman malam ini lu karena emang lagi hot-hotnya ya jadi gua cukup susah tidur semalam sadik sumpah sadik iya aku dari dari Semarang abis nge-band kan bapak tinggi iya aku abis ngadepin ribuan orang tuh kayaknya aku gak deg-degan tapi satu orang ini ternyata temen-temen humble sekali disuruh masuk ke ruangan AC gak mau saya di sofa aja udah baru dia loh mau makan apa? gak gak makan? iya kemarin lucuk bapak kita suruh di sofa gak mau karena gak nyampe eh tapi gua liat lagi ada tato 27 tuh jadi dulu nyokap sama bokap ulantalnya tanggal 27 oh gitu jadi tahun 27 ada berapa tato sih lu? ada berapa ya? satu bisko burung ada burung ada kupu-kupu eh kebanyakan tuh kayak nyokap sama bokap sih kebanyakan nyokap sama bokap misalkan kayak disini kupu-kupu tuh ulantau nyokap awalnya gua mau nulis pas hari hari dia pergi iya 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 tapi abis itu kato tukang tato nya sedih banget kayaknya bisa ulantau aja gak? kato berarti nyokap emang ijinin? eh nyokap sih fine-fine aja sih gak ada masalah mungkin pertama ketama pas gue namanya perempuan ya terus gue public figure terus cewek tatoan nanti pasti dipikirnya kayak bandel atau apa gitu kan tapi aku memberikan penjelasan kayak ya mungkin karena gua di dunia industri ini terus gue suka sama namanya arts jadi gua ngerasa ya my body is my art gitu loh iya 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 dan gua gak tato aneh-aneh yang gak ada artinya gitu loh maksud gua ada artinya semua gua juga ada artinya kok lu liatin ini apa ini? tai burung ada artinya gak tuh? ada adik sunset aku suka sunset sunset? sunset artinya suka doang rendang suka gak? iya kan itu makanan iya kan bikin lah rendang kan suka rendang iya kau pukul gak jelas ini diamond sadik diamond suka diamond kandanya berlian itu kan ketika semakin ditekan semakin bersinar luar biasa sudah terbiasa hidup dengan tekanan anak rantau lu anak rantau juga gak sih? enggak ya? asli mana sih? nyokap menado bokap Filipin tapi aku besar udah udah jadi anak celenduk tapi Filipin sama menado gini loh ternyata hasilnya sedik tapi Filipinnya bener Filipin atau ada keturunan aja? maksudnya? maksudnya emang warga Filipin emang warga Filipin oh sama kayak si ini sadik Lafina oh iya ya Lafina Filipin Filipin oke gua mau ngasih pertanyaan cepat dari sadik sadik mau ngasih pertanyaan cepat oke pertama ini harus cepet ya tanpa mikir iya langsung ya kasih alasannya juga kenapa lu milih coba sinetron apa film? film film wih untuk saat ini film oh iyalah lagi pake kaos indigo hahaha enggak kan bukan karena pake kaos indigo mungkin kedepannya gua akan ambil film-film dulu oh gitu sampai berapa tahun kedepan lah oh tapi yang paling suka film apa jendrenya? apa aja gua gak pahamili anaknya apa aja apapun itu yang dikasih itu menurut gue tantangan buat gue akan gua hadapin yang belum pernah? yang belum pernah action action udah waktu itu series action udah action udah drama udah sering horror udah horror jadi hantu belum dong? udah udah juga? udah pernah lu di makeup-makeup bla 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 udah pernah ih jerawatan gak tuh? abis deh muka lu gara-gara itu enggak sih aman muka gua agak badak jadi binatang-binatang gua juga udah pernah terus jadi gua udah pernah sebuah ini apa ya gua masih belum belum dapet penawaran yang menantang yang menantang yang membuat adrenalin gua tinggi apa-apa? lu kepikiran gak? kayaknya gua pengen mungkin action lagi gua pengen mendalamin action lagi sih dimana kalau action kan ditantangin kayak bodi harus bener-bener iya lu harus latihan sama iya terus abis itu gua harus bela diri ini segala macem at least harus punya basic dulu gitu kan ada beberapa aktris yang kalau misalnya karakernya harus gendut dia alami tuh iya gua gendut kemarin di sinetron gua gua naik pokoknya berat gua 62 63 waktu itu karena kan gua ceritanya jadi buah anak 2 kan itu udah terberat menurut lu udah berat banget oh iya berat banget itu gue sekarang berapa? sekarang udah 51 lu diet proses diet gimana? proses diet tidak makan sama sekali atau? batin stress enggak paling kalau sekarang ya makan diatur abis itu kan ada dokter gizi juga oke kalau olahraga masih memang belum bisa secara waktu tapi gua lagi pengen coba untuk diatur lagi waktu hidup gua oh gua kirain lu olahraga kuat? enggak juga? enggak enggak ada waktunya masalahnya kayak misalkan pengen pagi-pagi tapi pagi-pagi sudah masih masih pengen lelele karena pulangnya langsung malam udah pagi gitu jadi mendingan waktunya buat isi rahat dulu tapi nantilah nanti akan coba untuk diperbaiki lagi waktunya oke lanjut lanjut warteg atau padang? padang padang lu paling suka milih lauknya apa? kikil, rendang kikil tuh yang tunjang ya? iya hah lu suka itu? suka wah rasanya cepet badan lu naik gitu iya biasanya gua tuh pokoknya di setiap gua makan kikil, rendang, ayam, gula, perkedel, sama telur sama dendeng lah dendeng? oh daging-dagingan ya oh suka lagi lu emosian gak orangnya? enggak jujur? enggak? enggak biasa orang-orang makan-makan begitu emosian ya Sadika aku gitu ya abis makan kikil siapa yang mau kepukulnya yuk lagi Sadik lagi lahir lahir Sadik di tegor fence di tengah jalan atau di pinggir jalan di tengah jalan atau di pinggir jalan apa sih ini kakak jelas, kakak jelas kakak jelas kakak jelas kakak jelas suka sih ya lo dibelakang gak diajakin ngomong deh seyam-seyam doang itu siapa yang kak Amanda? itu siapa gitu Bodigar Bodigar gimana bang rasanya main tul dan mbak Yul? hahaha terakhir motor atau mobil? ah oke mobil kenapa? lu bisa mau motor? bisa oke kalau motor gue oke juga sih gue juga gue gak ngerti motor juga gue ada mogia juga di rumah cuma sekarang lagi pengennya mobil alasannya? ya lebih Jakarta panas Jakarta Jakarta suka hujan jadi mendingan kayak mobil sih apalagi perempuan barangnya juga banyak betulan betul ada asisten kan? terakhir nih dari gue apa? cowok tatoan atau tidak tatoan? ah dua-duanya juga oke sih ah berarti aku juga oke sedik mantap sedik teman-teman jangan lupa nonton film indigo hari ini di bioskop kesayangan kalian karena pemain-pemainnya juga sangat luar biasa ya ada Liando ada Amanda Manopo ada siapa lagi? Sarah Wijayanto ada Nicole Rossi ada You Can Lead terus masih banyak lagi oke siap teman-teman terimakasih kak terimakasih Amanda Manopo yang sudah main ke angkot yang seada-ada ini yaudah ini sih bayar dulu gak? ya boleh boleh terimakasih wah kalo artis bayarnya segitu sedikit terimakasih teman-teman sampai bertemu lagi jangan lupa subscribe, like, dan share Tua Kreasi sampai bertemu lagi kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga delamu mendapatkan tuanya